Selamat malam semua shalom Kita beri tepuk tangan bagi tim WL yang luar biasa Sangat tertolong kalau puji-pujiannya itu luar biasa, amin Hari ini saya mau bagikan kepada anda semua bahwa untuk setiap anda Anda mesti tahu maknanya kelahiran Yesus Kristus Banyak sekali orang-orang pada musim ini kita gak ketemu anda bisa bongkar seluruh Alkitab Gak ada yang namanya pohon terang itu gak ada Itu pohon terang karena diterangin Tapi yang bikin kita merayakan terang Allah itu karena hidup kita diterangi Ada amin? Kalau hidup kita diterangi dari segala kegelapan, dari segala dosa yang kita gak sadar Kita akan hidup dalam kelegaan Dan dunia itu cari kelegaan Nah kalau di bahasa Inggrisnya to find rest Kalau bahasa Indonesia rest itu diterjemahkan ketentraman Kelegaan Nah semua orang itu kepingin dapat mengalami kelegaan Nah itu tidak dapat diperoleh kalau cuma 40 menit seminggu sekali Itu betul-betul suatu joke Suatu permainan total Dan tidak akan serius sama sekali Dan God Waktu awal-awal saya bertobat dan awal-awal saya diundang untuk khutbah Untuk bersaksi atas kehidupan saya bertobatnya gimana Saya cuma bisa ngomong satu hal Kekrisenan bukan agama Kekrisenan adalah hubungan intim pribadi dengan Tuhan Kekrisenan bukan agama Kekrisenan adalah relationship Amen Kita gak bisa punya relationship Kita gak bisa claim kita punya relationship Anda gak bisa claim Anda kenal saya Karena Anda lihat saya di panggung Anda gak bisa claim Anda kenal Dr. Yanto Karena Anda suka ketemu dia sebulan sekali Anda kalau mau kenal Dr. Yanto Mau kenal saya Anda mesti punya waktu sengaja dibikin invest ketemu orangnya Ada amen Sama dengan suami istri Kenapa kau banyak perceraian Kenapa kau jadi dingin pernikahan Because you don't make time to know each other Relationship require investment of time Investasi waktu Investasi waksi intensional Untuk ketemu taruh energi Taruh uang Taruh perhatian You fully attend Amen Tujuan kalian hadir malam hari ini Menikmati musik yang Sudah top luar biasa kayak begini You know pemain musiknya profesional semua Gak semua gereja punya musik kayak begini loh You are very very spoiled Tapi kalau Anda datang kemari Tidak mau ketemu Tuhanmu Padahal Tuhannya rindu ketemu Anda Berapa Anda tahu bahwa Tuhan lebih rindu ketemu kita Daripada kita ketemu dia Of course Yang lahir ke bumi dia kok Yang nyari kita dia kok Seluruh agama upaya manusia ada upaya manusia cari Tuhan Mau pakai ngadep kemana kayak doanya Mau pergi pilgrimage kayak apa kayak kita muter-muter keliling-keliling ke gunung Himalaya Mau cari ketenangan ketemu Tuhan Gak ketemu Tapi Tuhan kita hebat Dia yang mencari kita Beri tepuk tangan pada Tuhan kalian So Saya 40 menit ya Nanti tolong saya di away-away Karena saya pasti kebablasan Hari ini saya mau bagikan pada kalian Karena dari renungan saya setiap hari Bersama Tuhan I purposely intentionally bikin minimum 4 kali sehari ketemu Tuhan Because kalau saya gak intentionally ketemu Tuhan And make time ketemu Tuhan And I don't know Him Tuhan of course tahu kita Yang bikin kita yang merajut kita dirahimami kita adalah Dia kok But do we yang dirajut sama Dia Dan dibentuk dalam dosa Do we know Him Of course we don't Kalau kita gak invest waktu Nah pada waktu Anda memuji Tuhan dengan tim musik seperti ini Yang latihan seperti ini Dan this course terianto loh ya Kalau kamu gak ikut doa fajar ya Kamu kena fajar kan Andangnya baik-baik Doanya musik pagi-pagi hari Anda diajak doa bersama Really Sayangnya setelah Anda ikut program doa fajar Doa subuh Doa apa lagi sih Yang kamu mesti ketemuin lagi saya gak tau You know you have all kind You know Kasih daftarnya You know it Right Saya mau sentuh pada kalian Bahwa Tuhan itu Daud berkata 7 kali sehari Aku fix kalenderku ketemu Tuhan 7 kali sehari Jangan kaget Kalau Daud bisa berkata Berdiamlah Kenal aku Tuhan Hanya Daud bisa ngomong itu Karena 7 kali sehari Dia set di agenda dia Dia harus ketemu Tuhan Dari Anda ikut doa fajar Ikut kebaktian minggu Berapa kali sehari Dari Senin sampai Sabtu Anda actually Bikin di kalender agenda Anda I'm meeting God Every so many times a day Sebab perkawinan Kalau suami gak mau Ketemu istrinya Gak mau kontak istrinya Setelah punya anak Setelah bisnis meningkat Suami gak mau kontak istrinya Bahasanya istrinya kontak Dia anggap mengganggu loh How would the wife know who you are Orang pacaran belum kenal Karena sudah Sudah kena Fuck You know Sudah kena kabut Keburu Sudah cinta pakai kacamata Kena kabut Dan setelah menikah You know Dan Anda berkata Share tempat tidur bersama Share sikat gigi Mungkin share odol satu Share kamar mandi satu Washtafel satu Dan cara mencet odol salah Gantung anduk salah Bukankah itu bisa menjadi intens Untuk alat Untuk memicu kemarahan Tau gini Ngatur gini aja Kamu gak bisa Berkali-kali aku dikasih contoh Kali-kali aku Kamu cuek You don't love me Apa urusannya Gak love you Karena taruh odolnya salah And waktu sikat gigi Semua cermin Splatter Bisa gak sikat gigi Ke bawah Bukan ke cermin Ya you know Kalau Anda ketawa Anda tahu ya Maksudnya ya Nah sekarang Saya mau tanya pada kalian Do you know your spouse Apakah Anda mengenal Pasangan hidupmu Padahal di depan imam Di depan pendeta Berani sumpah Dalam kaya miskin Susah Senang Sakit Sehat Aku setia padamu Sampai maut Pisahkan kita Belum maut Udah ingin pisah Betul kan Yang satu Taruh cucian Kotoran baju Di ujung sini Istrinya udah sediain Laundry basket Di sini Masukkan Masukkan 50 tahun Gue kain malus Gue selalu angkat Kaos kaki bolong Masukkan ke situ Anggap ya Ada Ini belum maut Sampai pisahkan kita loh Ini Anda langsung Keluar Kata-kata lutupan Explosion Gunung Merapi Tau gini Gue nyesel Kawin malus Keras kepala kau Nah sebetulnya Enggak ada Keras kepala Sebetulnya Enggak ada Enggak mau memahami Tapi kata-kata Yang keluar Nyakitin It hurts so much Si kaos kaki Tetap bolong And bau And tetap Mesti dicuci And dia Enggak ada perasaan Tapi orang Yang enggak masukin Ke laundry basket Hurts Itu yang membuat Orang enggak mau Dekat-dekat Karena enggak mau Disakiti dua kali If this is gonna be all the time During our marriage No more Berapa kali kita nyakitin Tuhan Karena cuek Ini gereja Dr. Yanto Sangat Disiplin Sama WL timnya Sama pemain bandnya Karena tujuannya Kalian mesti menghasilkan Album Supaya mengundang Melatih gereja-gereja lain Yang tidak punya tim musik Yang hebat seperti ini Belajar Siapa tau bisa ketemu Potensi-potensi pemuda Di tempat-tempat mereka Melalui album itu Dan tujuannya Orang dilatih menyembah Cuma satu Mas Mood 22 ajarkan Alah kita bertakta Di atas pujian-pujian umatnya Jadi kalau engkau Mau datang kemari Ngalami Tuhan Sebetulnya mudah Tanpa khutbah pun bisa Karena dia bertakta Di atas pujian Lah kalau pemujinya Memuji Tuhan Kamu cuma nonton Longo Dan Tuhan berkata I am here Where are you Saya punya tim penerus Punya penerus saya Pas Eveline ada Dia yang sudah saya kasih tongkat Estafet saya And selama lima tahun ini Kita belajar Untuk kerjasama Untuk saling mengenal Tapi ternyata Dari saling bekerjasama Saling mengenal And satu hal yang dia ngomong Sama saya seperti ini Are you Holy Present Apakah kamu secara total Hadir Badan bisa disini Tangan di handphone Mata di handphone And saya punya Assistant Deputy Ngomong This is the planning This is the vision Ini goal Tahun sekian Saya di depan dia Satu meja Bisa tiga jam Tapi dia bisa Deteksi Pertama kali Pertama kali Dalam enam bulan My mind is not on her Orang itu Tidak merasa disayang Because we don't listen Makanya Tuhan Kasih kita Dua telinga Satu mulut Kira-kira Fokusnya dimana Listen to your partner Atau talk back To your partner To listen And saya mau tanya Sama anda Kita angkat puji-pujian Ala hadir Tuhan bertanya Kok minta aku hadir Hadirlah Tuhan Lawatlah Tuhan Curahkan rohku Lawat Tuhan Dia hadir Dimana dua tiga orang Sehati dia hadir Kok gak usah nyanyin juga Tapi waktu dia hadir Kamu hadir total gak ke dia Atau pikiran kamu Bercabang-cabang Multitasking And dokter sarap Ahli sarap berkata Tidak ada otak manusia Didesain untuk multitasking Tidak ada Tapi Multi attention Spend Spread attention Kemana-mana You become A jack of all trade But a master of none Semua mau tau Semua mau tau Tapi tidak pernah Ahli dalam satu hal Dan anda cuma punya Dalam hidup ini Audience kamu Cuma satu Namanya Yesus And dia special Datang ke bumi Untuk mendapat Audiensi dari kalian So saya Renungkan Di dalam Selama Selama bulan November Oktober Mengenai Kehidupannya Yesus Dan dokter Lukas Ini dokter medis Dokter Yanto Kalau diagnosa Pasien itu Jelas sekali Coba saya mundur Sebentar ya Kalau dokter Yanto Kita saya dateng Saya check up Prexa dok Livernya Perutnya Gak enak And selama saya Di prexa Dia pegang handphone Sampai pakai Stetoskop Begini Rasanya kamu Gak apa Rasa kamu Gak apa What is your feeling Yang ditanya Bukan sakitnya How do you feel Kita ini manusia Punya perasaan Dan problemnya Sebagai orang agamawi Terlalu aktif Gereja You never process Your feeling Padahal feeling Adalah GPS nya Yang Tuhan ciptakan Untuk kita ngerti Tuhan hadir Bangga It takes our feeling To know God is present And kalau kita Gak pernah proses Kita punya feeling Lama-lama Feeling kita Perasaan kita Kebal Dan gak tau lagi Tuhan hadir Bangga You must know How to process Your feeling Jesus is a being With feeling Alkitab kita penuh Dengan perasaan Suka cita Amarah Anguish Putus asa Ketakutan Yesus aja ngomong kok Is human lah kita Dia gak malu Ngomong dia putus asa Ketakutan Mau mati rasanya Kemurit-murit dia Yang nemenin dia Diga cemani loh Temenin aku yuk Kita doa yuk Aku rasanya mau mati Takut sekali loh Human loh Empat injil ditulis Supaya Anda tahu Tuhan tahu Perasaan jadi orang manusia Itu kayak apa Jangan terlalu rohani Sampai gak realistik lagi Until you cannot relate With people Dia turut merasakan Kelemahan kita Tapi tidak mau berdosa Ternyata gak pernah Periksa saya Sambil Test Copenya Dia kuping Dia udah hafal kok Denyut jantung Segala macam Dia tahu Dan dia Main-main-main Handphone gitu Wah saya akan berdiri loh Excuse me Enough Saya check out Saya ganti dokter Is that a problem Bahwa dia gak ahli? Enggak Saya problem diperlakukan Dengan cuek Seperti itu Nangkep gak So kita manusia Manusia makhluk Mudah luka Gara-gara Cara perlakuan orang We get hurt Secara sengaja Maupun gak sengaja Perlakuannya And Yesus kita berkata Di Ibradi 13 Satu 5 I will never leave you Nor forsake you Aku Tuhan Gak pernah ninggalin kamu Atau biarin kamu Aku selalu ada disitu Lagunya Robert Leah Seorang anak telah lahir Bagus sekali Ya saya 9 Ayat 56 ada disitu Waktu dia lahir Namanya dia Penasehat ajaib Kita gak tau Mungkin ngapa-ngapain Dia stand by Untuk nasihatin kita Allah yang perkasa Kamu rasa kecil Ketakutan lemah Keperkasaan dia Melindungi kita Kamu gak punya papi Atau papi ada Tapi disfungsi No problem Aku bapak yang kekal Bapak yang kekal Artinya apa? Kekal itu abadi Artinya apa? Selama-lamanya Dia gak bisa ganti Fungsi peranan dia Bapak So kalau anda gak tau Pembapaan itu apa Belajar dari dia And dia Anda gak usah ke dia Orang dia datang ke anda kok Kalau dia sudah datang Counselernya datang Jangan ditolak dong Dengan cara dingin Dan cuek Berapa kali kita Menyakiti dia Sering Orang kamu cuma Mau denger dia Hari minggu Hari biasa Kamu gak mau kasih waktu Buat dia Padahal dia tetap I am always With you Immanuel So saya belajar Dari dokter lukas The truth The birth Is the truth Bahwa kelahiran Saya punya powerpoint Tolong Bahwa kelahiran Yesus itu Adalah sungguh-sungguh Kebenaran Kita baca di Lukas 1 ya Ayat 1 sampai 4 Sebaik mungkin Saya bisa Bagikan pada anda Kamu mau pulang Kan 40 menit Ayat 1 sampai 4 Kita katakan sama-sama Dua tiga Buka dong Alkitab Setahun sekali Aku nawar Setahun sekali Gak kenal Muka Ibu Indri Gak rugi Satu tetes pun Gak kenal Rahat bonggi Gak kenal Benihin You don't miss A bit At all You don't know The bible You die Karena kamu Diciptakan oleh Ada tertulis ini Di Lukas 1 Ayat 1 sampai 4 Kita katakan sama-sama Dua tiga Teofilus yang mulia Banyak orang Telah berusaha Menyusun suatu berita Tentang peristiwa-peristiwa Yang telah terjadi Di antara kita Seperti yang disampaikan Kita oleh mereka Yang dari semula Adalah saksi mata Dan pelayan firman Karena itu Setelah aku Menyelidiki Segala peristiwa itu Dengan seksama Dari asal mulanya Aku mengambil Keputusan untuk Membukukannya Dengan teratur Bagi kamu Supaya engkau Dapat mengetahui Bahwa segala Sesuatu yang Diajarkan Kepadamu Sungguh benar Ini buku Yang anda beli Dengan murah Bahkan dokter Yanto Kepada semua pembicara-pembicara Yang diundang Untuk khotbah disini Di semua CK7 Kita dikasih hadiah natal Alkitab Paranel Bible NIV dan Bahasa Indonesia Leather bound You ought to have a Bible Karena itu Ditulis dengan seksama Aku Aku banyak sekali Banyak orang Cerita mengenai peristiwa-peristiwa Yang terjadi Di antara kita Kalau kita itu Dokter Lukas termasuk Mengenai apa Kelahiran Yesus Sampai penderitaannya Sampai kematiannya Sampai kebangkitannya Semua peristiwa ini Dalam 3,5 tahun terakhir Dari 33 tahun Dia di bumi Ramai Semua orang alami Terutama Yang 12 itu loh Aku cek Petrus ngomong ini Andreas ngomong itu Nathaniel ngomong itu Matthius ngomong itu Markus ngomong itu Johannes ngomong itu Dia cek semua Mereka semua kepingin Bikin berita acara Tentang peristiwa yang terjadi Yang bikin gege rotak Karena gak masuk akal Tapi dokter luka Sebagai seorang melangkulik Karena dokter Seorang detail Penganalisa diagnosa Aku Menyelidiki segala peristiwa itu Gak cuman denger kata orang Diselidiki Dengan seksama Dari asal-muasalnya Dan aku mengambil keputusan Aku perlu bukukan ini Demi kalian Kalau bukan karena bukunya Dari dokter lukas Kita selamat lahir baru Dari mana Kita lahir baru Gara-gara ada orang Mau bukuin dengan teliti loh Kalau dia dengan teliti bukukan Apalagi kita mesti teliti Belajari apa yang dia bukukan Gak bisa Anda gak hidup tanpa Alkitab Gak bisa Sebab Alkitab adalah Isi janji-janji Allah Yang adalah Allah sendiri Pada mulanya adalah Firman-firman bersama Allah Firman adalah Allah Gak ada Alkitab Kalau gak ada Allah Ada Amen So Anda So Anda mesti cinta Seperti Ngigit Passionate-nya dokter lukas Supaya Engkau dapat mengetahui So you will know Know what That this is the truth Inilah kebenaran Yang kemudian Kenapa sih Kalau kita mesti tahu Baca Kita punya powerpoint ini I got this photo Yuk powerpoint berikutnya dong Next Medianya ikutin saya cepat Sampai karena waktu saya habis nih Powerpointnya mana Baca ya A thousand times in history A baby has become a king There's only once in history That a king become a baby Ribuan tahun Seorang anak Bayi lahir Untuk menjadi Dinobatkan jadi raja Cuman ada Satu kali Dalam sejarah Seorang raja Lahir jadi bayi Bisa cerita gak Kamu seperti ini Natal ini Ini bahan penginjilan nih Kalau Anda gak bisa ngomong Seperti ini You don't know Jesus You don't know Christmas Kelahiran Yesus Bukan mengenai tuker-tuker kado Satu kantor Kelahiran Yesus Is about a king Who was born on earth To become a baby Next powerpoint please Lahirnya dia pun Karena suatu nubuat Anda mau tahu ini buku isinya apa Dari kejadian sampai wahyu Nubuat Nubuat Kalau Anda bertanya Bahwa langkah hidup kita diatur Tuhan Caranya ngatur gimana Tuhan pegang kaki kamu Gini loh Gini loh Begini loh Caranya gimana Sebelum Yesus lahir di bumi Dia persiapkan lebih dulu Pioner Orang yang membuka jalan Supaya hatinya kebuka Waktu Berita kelahiran Yesus Berita kelahiran Yesus melalui Gembala kepala Yang dapat berita dari para malaikat Sampai ke kalian Kamu gak tolak Dan orang itu namanya Yona Pembaptis Gak ada satu bayi di Alkitab Lahir tanpa purpose Setiap bayi lahir di Alkitab Has a purpose Dan tujuannya itu Purpose nya itu Ada di Alkitab Seluruh rencana kelahiran Yesus Sudah dinubuatkan Disampaikan Allah Melalui Nabi Yesaya Nothing is new under heaven Hidup kita pun Di Indonesia Di Jakarta Nothing new under heaven But it's new for us Karena kita gak biasa Megang Alkitab Kita gak biasa Lahir kenal Tuhan Kenapa gak kenal Tuhan Karena dosa memisahkan kita Semua orang telah berdosa Dan hilang kemuliaan Allah Yang bikin kemuliaan Kemuliaan itu kehadiran Allah Jadi kalau anda berkata Semua itu kemuliaan Allah Artinya semua untuk Allah Hadir melalui hidupanku Kalau kamu melakukan apa-apa Demi aku diriku dan saya Bukan supaya orang lihat Allah Hadir di perkawinanku Hadir di bisnesku Hadir di pola asuh anak-anakku Dan you're not manifesting The glory of God And so dia berkata Kelahiran Yonah Pembaptis Adalah perintis Untuk kelahiran Yesus Pada zaman Herodes Raja Judea Judea itu tanah Negeri Israel Yang pecah Gara-gara anaknya Cucunya si Salomo itu Satu ibu kotanya Samaria Yang satu Judea Tapi sebetulnya satu negara Yang kaya raya Penuh susu dan madu Anda mau tahu Kapan Yesus lahir di bumi Setelah orang Israel Keturunan yang diperbudak Empat 30 tahun di Mesir Dikepukin tiap hari Suruh bikin batu bata Untuk bikin piramid Keluar dengan 10 mujijat Itulah yang dilakukan Berubah dan dikalahkan Laut merah dibelah Mereka melalui laut merah Dan melihat kekaguman Bagaimana Samudera Bisa jadi tembok Gila lo mujijatnya Dan sampai ke ujung sana Melalui Joshua Mereka sampai ke tanah perjanjian Penuh susu dan madu Saya selalu ngomong kayak gini Kalau penuh susu berarti tanahnya Banyak apa? Banyak sapi dong Kamu kok aneh sekali sih? Pakai dong otaknya Banyak susu Banyak sapi dong Betul apa tidak? Jadi kenapa mesti holy-holy? Anda kalau dengar firman Pakai otak please Kiri kanan harus dipakai Kiri logika Kanan imajinasi Because our God Is a full pictures God Akitab kita kalau dibaca Itu kelukisan loh Of course dong Attest your creativity Attest your critical thinking Kalau banyak susu Banyak apa? Gitu tuh kreatif namanya Kalau hallelujah Itu nyentrik Runggila loh Masa ada susu Tuhan aja pakai binatang Pakai susu Pakai madu Kalau banyak Banyak madu Banyak apa? Banyak lebah Kalau banyak lebah Banyak apa? Banyak bunga Kalau banyak bunga Banyak apa? Kebun Itu lah Saya baru tahu Orang Kristen agamawi Sangat tidak down to earth Kalian pikir itu buku akitab Irrelevant sama dunia Digit jari Oh bumi yang bikin Allah kok Bumi dan segala izinya milikku Karena aku mau percayakan ke kamu Ya aku mau dipercayakan ke kamu Gimana dong? Kamu gak tahu Kalau banyak susu Artinya banyak sapi Oh itu sapi rohani Itu susu rohani Sapi rohani kayak apa? Kalau ada susu rohani Maksudnya ada sapi rohani Betul atau tidak? Kalau Kamu terlalu nyentrik Tetapi yang create Watch app Yang create facebook Si Zuckerberg Kok lebih realistik Lebih pinter Dengan dunia mayanya dia Kalian tahu dunia maya itu alam roh Dia bisa pakai frekuensi loh Gelombang udara loh Untuk data delivery loh Deliver Jangan send Deliver Itu kan terlalu suci Memang orang Kristen itu terlalu diawang-awang Ngapain diawang Nyampe juga kagak Tapi ngawang Seorang dunia bisa bikin Triliun dolar Yang Kristen Haleluya Jika gue berkenan Udah gue udah berkenan Gue udah kasih Kenapa? Sebab saya tidak tahu itu Susu dan maya itu apa itu Saya sih rendah hati aja Banyak susu Susu dari sapi Kambing Domba Nyusu semua Oh berarti tanahnya subur Bukan padang pasir Berarti hijau Langsung saya bayangin Waktu saya di Australia Kalau liburan pascah Liburan Sekolah term break Lalu pergi Kekuarga guardian saya Dan dia bawa saya Ke perkebunan dia Di luar kota Kayak di puncaknya gitu loh Itu isinya Sepuluh hektare Tanah dia Kambing Domba Terutama domba Saya ikut nyukur Bulu domba loh Yang Yang bulunya dibeli Di airport Jadi bahan turis Bikin sandal Sama keset Aku yang nyukur Oh banyak sekali madunya Ya banyak tawonnya Oh banyak tawonnya Banyak tukang tawon Oh banyak tukang tawonnya Berarti banyak penduduknya Oh banyak tawonnya Pasti banyak bunganya Bunga-bunga apa aja Yang mempercepat Penghasilan daripada madu Di seekor lebah Pelajari dong google Tawon hasilkan madu Gimana ya Sand Keluar tuh Kenapa musuh pakai fasal Sama ayat You know Anda mau tuh orang Banyak orang gila Di gereja You weird Sementara semua ekonomi bumi Di tangan Anda Untuk Anda bisa jadi kaya Tidak kekurangan Anda hidup pas-pasan miskin Kenapa Sebab gak tau madu datang dari mana Aduh repot Jauh di Sumba Aduh kita aja Kena macet Di Gabon Jeruk Apalagi ke Sumba Ya batuk-batuk lah So Tuhan mengintrupsi Kehidupan sehari-hari Nanti keren baik-baik ya Sakarya Itu ayahnya Yohana Pembaptis Sakarya dan istri Elisabeth Sudah menopos Kamu tau gak sih menopos Tau Tau Saya baru tau Ada laki-laki Kena menopos juga loh Sakit loh Saya baru tau Dulu Dulu Karyaku That's who I want to go down Untuk itu Di jaman Perjanjian lama Bikin pada bagiku Tabernakal Tabernakal itu Ada pintu gerbang Ada ruang Korban Penyerahan korban Rempah pembahasuhan Masuk ruang kudus Masuk ruang maha kudus Disitu tidak ada lampu Tidak ada sinar apapun Kecuali syakinah glory Kalau aku terima darahnya Untuk menopos dosa So zamannya Sakarya Untuk ketemu Tuhan Di bahkitab Taurat Hukum Taurat Masih masuk ke ruangan itu Polanya masih kayak begitu Sekarang gak perlu Karena tabernakalnya ini Badan kita tabernakal Tidakkah kau tau Tubuhmu baik Allah Tambah rola berdiam So kamu gak perlu Pakai pintu gerbang Lihat pintu gerbangmu Pikiranmu Korbanmu Ada persembahan Hatimu Nyanyian syukur Ada di bibirmu Setiap hari That's your sacrifice Ruang kudusmu Adalah jiwamu Ruang mahasucimu Adalah manusia rohmu So gak perlu Pakai 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 apa itu namanya itu Patung-patung Kayak ukiran Serapim Enggak usah Serapim yang mengelilingi kita Kitalah baik Allah Hati kita Tempat Allah mau hadir Makanya kamu dipenuhi roh kudus Bukan gedung dipenuhi Kita dipenuhi roh kudus So Sakaria Tujuan saya membagikan ini Sakaria udah hafal Bagaimana Allah menampakkan diri Hafal Kemuliaan Allah Syakina Glory Hafal Daripada waktu dia masuk Baik Allah kali ini Muncul malekat Tuhan Dan langsung dia berkata Jangan takut Sakaria Kaget ya Dia gerotak Karena biasanya Asap yang keluar Kok kali ini malekat Bentuknya kok wujud Kayak orang Jangan takut Sakaria Sebab doamu telah dikabulkan Dan Elizabeth istrimu Akan melahirkan Seorang anak laki-laki bagimu Harus engkau Namai dia Yohanes Doa kamu didengar loh Tapi Sakaria lupain Nggak nyangka doanya didengar Makanya malekat Mesti kasih tau Udah didengar Aku kasih tau Daniel dibabel 70 tahun Dia kasih tau Aku denger doamu Ya Daniel Sebetulnya Ketika kamu doa Udah langsung aku denger Cuman keblok Sama pemerintah media Persia Aku mengalami peperangan Di udara Di blok Bukannya nggak denger God is always Dengerin kita Sayangnya kita Nggak selalu dengerin dia Karena kalau Tuhan Nggak datang ke kita Seperti dengan Tum kita Dengan syarat kita dipenuhi Maunya kita dipenuhi Nggak denger Sapa bilang Kalau mau bangun hubungan Mesti syarat Kedua orang Bukan satu yang bikin syarat Satu yang enggak Seks tututenggo Engkau akan bersuka cita Dan bergembira Bahkan banyak orang Akan bersuka cita Sekelahirannya Sebab ia akan besar Di hadapan Tuhan Yang nggak akan minum Anggur Atau minuman keras Dia akan penuh Dengan roh kudus Mulai dari rahim ibunya From the day Konsepsi pembuahan Ada di rahim Elizabeth Dia akan penuh Rung kudus Spesifik nggak Kenapa Yonah Pembaptis lahir Jelas Nggak ada anak Diraju Tuhan Dirahim ibu Yang tujuannya Hanya untuk memuaskan Seks Di raki-laki Kalau sampai ada Pembuahan God has a purpose Karena Tuhan Butuh orang Ashtar again Tuhan butuh orang Karena satu-satunya Yang menjadi mitra Kerjanya dia Adalah orang You Adalah partnernya Tuhan Saya Partnernya Tuhan Tanpa kita Rencana dia Tak tercetuskan di bumi ini Do you know Kamu special Next please Interim sun Tuhan Dalam kehidupannya Dan ia akan membuat Banyak orang Israel Kenapa sih dia mesti lahir Sebab dia akan Banyak orang Membuat orang Israel Berbalik kepada Tuhan Karena ini umat Yang dibikin Jadikan anaknya Jadi bangsanya sendiri Tiga juta Keluar dari Mesir Itulah Aku mau bikin Dari engkau Bangsa Yang perkasa Dan dari engkau Keluar raja-raja Betul kan Oh raja semua Keturunannya Budak-budak di Mesir Itu raja semua Keturunannya Makanya Bacal kita Daripada main browsing Nonton sinetron Di gadget Udah pulsanya habis Terus Kagak ciptakan duit Aduh sakit hati Baca ini Kamu bisa bikin sinetron Lebih keren Dan dia akan berjalan Mendahuli Tuhan Dalam roh dan kuasa Ilia Urapannya khusus Kasih saya ekstra Lima menit boleh Udah habis nih 40 minutes Ini baru krim Dalam krim Kalau kamu dapet kue Tart Natal Ini baru krimnya Kamu Kamu belum makan Cake-nya Belum makan Flanya Belum makan Rumnya Di dalamnya Baru comel Yummy Ayo oke Panitia oke Nanti lapor ke dokter Yang tuh Indri Gautama Bikin masalah Dengan urapan Ilia Dia akan bisa Membuat hati Bapak balik Ke anak Restorasi Hubungan dalam Keluarga Bukankah ini Diulangi oleh Maliaki Bukankah ini Diulangi oleh Yesus Di mati 11 dan 12 Akan datang Siapa sih Yang berjalan Di Padang Goron Apakah dia pakai Baju lena Siapa itu Nabi yang paling besar Yang akan membuat Hati Bapak Kembali ke anak Yang membuat hati Orang durhaka Kembali kepada Yang benar Supaya Tuhan Waktu datang Kedua kali Punya umat Yang layak Bagi dia Untuk jadi Mempelahainya There is A calling Anda gak bisa Percaya Yesus Kalau gak benar Dengar urapan Ilia Sebelum kau Lahir baru Kau mesti insaf Dan sadar Dan bertobat Yes Aku percaya Engkau Minta di baptis Ngaku dosa Maka kau dapat Penembusan Dosa Baru kau Berjalan dengan Tuhan Next please Bagaimana pembuahan terjadi Yonepon baptis Lalu kata Sakarya Kepada malaikat Bagaimana aku tahu Bahaya akan terjadi Sebab aku udah tua Istriku udah tua Istriku udah menepos Mana mungkin Ada kehamilan Mana mungkin Sakarya biasa Lihat Syakinah Glory Begitu dia dengar Nubuat Allah Buat dia Kamu dalam kondisi Menebus Lanjut usia Istrimu akan Hamil Dan hamilnya Adalah Untuk adanya Orang mempersiapkan Jalan bagi Raja Mulia Gak mungkin Gak mungkin Makanya Jangan kamu Rutinitas Sembayang sama Tuhan Mudah ini gini Ada bahasa roh Ada lagu pelan Lagu cepat Pelan lagi Terus Firman Tuhan gak kerja Kayak begitu He doesn't do like that Begitu dia muncul Berkata Engkau Akan mempunyai keturunan Istrimu yang sudah lanjut Akan hamil Dan membawa Sukacita pada Israel Dan membuat hati Bapak Seluruh masyarakat Keluarga-keluarga Akan dipulihkan Shock dia What Gak mungkin Malekat berkata Akulah Gabriel Yang melayani Allah Aku telah diutus Terbicara sama engkau Kamu biasa Ketemu malekat Kalau hari ini Kamu hidup Katanya cinta Tuhan Ikut Tuhan Tapi gak pernah ketemu malekat Something is very wrong Tapi kalau kamu ketemu Dan berjalan Dengan pimpinan roh kudus Dan hidup Di pimpin roh Jangan berbahasa roh Tapi gak dipimpin roh Kamu gak akan Masuk ke alam Dimana Kacung-kacung Yang dikirim Tuhan Buat melayani kita Namanya malekat Kamu lebih hebat Dari malekat Karena kita serupa Gambar Allah Malekat tidak Ibrani 11 Ajarkan itu Ibrani 1 Maaf Dan jawab malekat Kepadanya Akulah Gabriel Datang diutus Bicara dengan kau Dan untuk nyampaikan Kabar baik ini Gak stres Dia stres Ini mesti kabar baik Dia stres Next please Sesungguhnya Kau Sakarya Kena cerewet Gak mungkin Gak mungkin Ini gak bisa Gak bisa Aku udah melayani Jadi imam besar Selalu Syakuna Glory Kayak gini Gak ada Orang mana pos hamil Gak ada Apa tuh Yohanes Gak ada Bukan nama Yahudi Syarab Matiin loh Kadang-kadang Saya bilang Tuhan Kalau aku yang menghambat Rencana mu jadi Dalam hidupku Dan keluarga ku Dan gereja ku Tuhan Bikin aku bisu Nolong Karena yang akan Mengandung Bukan Sakarya Yang akan mengandung Istrinya Dan dia sebagai Otoritas tertinggi Dalam rumah tangganya Akan menghalangi Istrinya bisa hamil So Tuhan harus Bikin dia Bisu Ketika dia keluar Dia gak bisa Berkata apa-apa Kepada mereka Mengertilah mereka Bahwa ia telah melihat Suatu penglihatan Dalam baik suci Lalu ia memberi Isyarat pada mereka Sebab ia tetap Bisu Ketika selesai Saya jangka waktu tugas jabatan Dia pulang ke rumah Next place Elisabeth tua Hamil Konsepsinya gimana sih Dan berapa lama Hubungan suami istrinya Normal mereka Kalau gak ada hubungan Suami istri Persetubuhan Gak akan ada pembuahan You understand this? Beberapa lama kemudian Elisabeth istrinya Mengandung Dan selama lima bulan Tidak menampakkan diri Kenapa dia gak nampakkan diri Antara shock Gege rotak Tapi di satu sisi Keluaran 23-25 Dikenapi Karena keluaran 23-25 Janji Allah pada tahun Bulan Nisan Pasca Dikatakan Tidak ada satu dari Engkau yang menghormati Aku di Yerusalem Dengan tujuh perayaan Akan pernah Keguguran Atau ada mandul Kerahimu Akan subur Tapi kenapa Dikatakan Saya tadi potong-potong Karena waktunya habis Adoh Oke Dikatakan bahwa Gabriel berkata Tidak ada orang Yang mentaati Tuhan Dengan tanpa cacat Seperti Sakarya Elisabeth Reputasi Sakarya Elisabeth Perfecto Di mata Tuhan Bukan di mata orang Karena Gabriel yang ngomong Walaupun sempurna ikut Tuhan Perfect Yep Mandul Dan dalam lima bulan itu Elisabeth nangis kepada Tuhan Apa yang dia tangis nih Tangisan bersyukur Inilah suatu perbuatan Tuhan Bagiku Sekarang Tuhan Berkenan menghapuskan Aibku Di depan orang Apa itu aib Aib adalah shame Shame bukan malu Aib itu stigma Negatif Pasti kamu gak beres Sama Tuhan Makanya kamu kena kutuk Terkutuk Makanya Hana gak mau lepas Biar dia mesti nunggu Doa syafaat dengan tak berjajat Suaminya Elkana Kawin lagi mbak Penina Yang beranak tiap tahun Lima tahun ditunggu Aku gak terima Aku gak punya anak Because I stand on the world Aku hidup karena janji Allah Aku hidup karena perkataan Tuhan Gue pegang bota hati Gak lain Where is my son Suatu hari diubah doanya Aku mau bikin nasar Kalau sampai Kau berikan aku Anak laki-laki Aku janji serahkan Kepada Tuhan Untuk melayani Dibait Allah Malam hari itu Datanglah Imam Eli Yang mabok Dan serakah Dan mata duitan Dan narsis Udah overweight dia Dia bilang Hei ibu Kamu doa terus Gak kenal-kenal Mabok Anak Dursila Kerasukan setan kau Bayangin Kalau kamu punya gembala Ngomong kayak gitu Mengenai kamu Dan dia jawab dengan sikap Yang sangat ilahi Oh tidak Aku tidak mabok Aku sedang mengungkapkan Usih hatiku kepada Tuhan Dan langsung Elia berkata seperti ini Imam Eli Bukan Elia Cuci mukamu sana Pulang sana Tuhan lo jawab doamu Kali ini Imam Eli punya perkataan Ternyata suara Tuhan Pulang langsung Dia berhenti puasa Cuci muka Berurapan pakai perfume Dan dia bilang Pap Elkana Tuhan janji akan buka rahimku Tentu dia bersebut dulu dong Kalau gak akan terjadi pembuahan dong Dan malam itu Tuhan ingat Nasarnya si Hana Dibuka rahimnya Pembuahan terjadi Lahirlah seorang yang namanya Allah mendengar Samuel Yang dibutuhkan pada zaman itu Kemurtatan maksyat bangsa Israel Butuhnya suara Tuhan di Israel Karena Nabi Menyampaikan suara Tuhan Tuhan kalau bekerja gak normal Jangan dipaksa pakai cara normalnya Medik Kedokteran Atau alamiah kita He can do bypass the impossible Next please Next please Apa yang terjadi dengan kelahirannya Napa Bapaknya sudah dinubuatin kok Dibuatinnya kapan Mundur sebentar Mundur Powerpon yang mundur Eh Yesaya 40 Ayat 1 sampai 5 Yesus gak datang Yonah Pembaptis gak akan datang Kalau gak rusak Akhlaknya Israel Sampai dihukum Double sama Tuhan Tapi Tuhan berkata Aku utus Ada suara berselusur Persiapkanlah di padang burun Jalan Tuhan Luruskan jalan di padang pelanggaran Next please Di Lukas 3 ditanya Hei Yonah Pembaptis Kamu itu siapa? Kamu Mesias? Bukan Aku itu loh Seperti ada tertulis Dalam kitab nubuatnya saya Ada suara yang berselusur di padang gurun Bersiapkan jalan bagian Itu aku Itu aku Apakah engkau bisa mengidentifikasikan dirimu itu siapa? Dari firman Your identity is in the Bible Itu alkitab jangan dipakai buat khutbah Tapi menemukan jati dirimu yang otentik dari Tuhan Next please Sekarang selesai Elisabeth hamil yang ke 6 bulan Yesus lahir Yesus dibuahkan Kenapa kok Yesus bisa sampai ada di bumi? Sebab sudah ada nubuatnya saya Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan ia akan menamakan dia Emmanuel Ini dikatakan oleh Matthew 1-23 Namanya adalah Emmanuel Apa arti Emmanuel? Forever I am with you Allah selalu hadir Makanya kalau engkau memuji menyembah Hadir dia The problem is Kamu hadir gak buat dia? Makanya kamu bisa ngomong Gue gak kerasa apa-apa Gue gak kerasa apa-apa Memang kamu gak kerasa apa-apa Memang kamu gak tertarik sama Tuhan kok? Saya bisa hadir muka kamu Kamu cuekin loh Do I know you know me? No I don't Because you walk away from me Siapa sih anak itu? Seorang putra Seorang anak dilahirkan putra telah diberikan pada kita Lambang pemerintahan ada di atas bahunya He was born king Who became a baby Bapak yang kekal Raja damai Alem perkasa Besar kekuasanya Next please Saya mau stop disini ya Udah libur kan kalian ya? Kalau belum libur Kamu lebih suka Nonton TV di rumah Mainan handphone Daripada dengar kebenaran Yang memerdekakan kamu Biarlah seluruh bangsa itu Mengetahui Jadi Efraim Dan Benul Samaria Berkata dengan Congkak dan tinggi hati Orang Israel sombong Udah dosa sombong Memang orang berdosa itu sombong Makanya kalau dikoreksi itu marah Selalu mukanya sangar Bukan sangar Next please Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh Malaikat Gabriel Pergi ke sebuah kota di Galilea Bernama Nazaret Makanya kalau memperkenalkan Yesus Mesti pakai Yesus dari Nazaret Gak boleh Yesus aja Karena banyak Yesus Kepada seorang perawan yang bertunangan Dengan seorang bernama Yusuf Dari keluarga Daud Nama perawan itu Maria So ada Maria dari keluarga Daud Yusuf dari keluarga Harun So anda tahu Antara Elizabeth dan Maria Itu sepupuan Bedanya cuma 6 bulan Mereka usianya Next please Dan ketika malaikat itu Masuk ke rumah Maria Ia berkata Salam hai engkau yang dikarunia Tuhan menyertai engkau Maria terkejut Mendengar perkataan itu Lalu bertanya Di dalam hatinya Apa maksudnya Itu bedanya Sakaria sama Maria Maria itu tenang jiwanya Dia kalem dan biasa Dengar suara Tuhan Kalau Sakaria melayani Dibait Allah Tapi gak denger suara Tuhan Saya bisa jadi pengkotbah Sibuk terus Belum tentu saya denger suara Tuhan Pengkotbah tidak menjamin Orang yang rajin Keliling Indonesia Kotbah Belum tentu kenal suara Tuhan Kalau kita semua pengkotbah jujur We should be able to confess this Jangan takut Hai Maria Semua pada ketakutan kan Kalau ketemu Tuhan kan Orang berdosa ketemu Tuhan takut Padahal dia juru selamat Gila ya Sesungguhnya engkau akan mengandung Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus Namanya dikasih semua Gak bisa pilih nama Ia akan menjadi besar Dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi Dan Tuhan Allah mengaruhkan kepada tahta Daud Bapak leluhurnya Lahir udah punya tahta Gak perlu kerja keras untuk menjadi raja He is king Who is born man One time and for all Next please And kata Maria kepada malaikat itu Bagaimana mungkin Itu bisa terjadi Aku belum bersuami Tahu gak dia ngomong apa Aku akan jadi ibunya Yesus Juru selamat dunia Yang akan menyertai setiap manusia Selama-lamanya Emmanuel Really? Aku belum kawin loh Aku perawan Perawan Selaput himen masih original And Matthews berkata Dia hamil roh kudus Dengan himen masih utuh Full Karena tidak pernah ada penetrasi Kalaupun kawin sama Yusuf Seperti perawan Dia kawinnya Karena tidak rusak Jamal Malaikat itu Roh kudus Kanya akan turun atasmu Kuasa alamat tinggi Akan menaungi engkau Sebab itu anak yang kau lahirkan Akan disebut anak Allah Bukan urusan kamu Maria Urusan roh kudus Allah yang akan ngurus Kalau mau ngomong pakai aku Tuhan Jadi alatmu Nah ini Dan bagusnya Dikatakan oleh malaikat Dan sesungguhnya Elisabeth Sanakmu Ia pun sedang mengandung Seorang anak laki-laki Pada hari tuanya Ini bulan ke-6 Bagi dia yang disebut mando Langsung dikat Sama malaikatnya With God Nothing is impossible Dengan Allah Tidak ada yang mustahil Biar perawan selaput Tidak pecah With God Nothing is impossible Karena Allah itu berdaulat Gara-gara diskah Dengan Allah Tidak ada yang mustahil Rupanya aku hamba Tuhan Jadilah padaku Seperti perkataan Kalau Maria tidak ngomong gitu Yesus tidak lahir Next Saya tutup disini Siapa sih yang pertama kali Kenali Yesus sebagai Tuhan Who is the first one Maria Elizabeth Yesus Sakarya Kita baca Kita lihat powerpon berikutnya Kaget gak Do you ever see this Bahwa dua ibu Satu hamil sebulan Satu enam bulan Bertemu muka Dan dikatakan Di ayat Lukas 1 M42 M43 M44 Waktu Elizabeth Berjumpa dengan Maria Bayi dirahim Wow Berkejolak Sorak-sorak Suka cita Tanpa drum Tanpa tamborin Yesus Langsung Elizabeth Bernubuat Dan Elizabeth Di penuh kudus Siapa aku Next please Siapa aku Kok didatangi Ibunya Tuhan Yesus Dari mana dia tahu Siapa yang tahu Di kandungan Maria Itu Yesus Ya anak pembaptis Bukan Elizabeth Bukan Maria Kalian kalau tidak Di penuh roh kudus Dan hidup setiap hari Bergaul sama roh kudus Tujuh kali sehari Ya legendamu Kamu stop setengah jam Masuk ke kamar mandi Masuk ke kantormu Lock ke kebun Keluar Bilang permisi Sama bosmu Half an hour Kasih saya half an hour Aku udah ada janji Sama Tuhan And when you come to God Kau berkata Lord Here I am I am present for you Aku hadir untukmu I know Kau selalu hadir bagiku Bahkan kau menjagai Aku udah gak ninggalin aku I'm sorry Aku terlalu sibuk Aku gak hadir buat engkau Tapi mulai malam ini Empat kali sehari minimum I am present for you Taruh semua gadget Semua janji ketemu orang Batalin dulu Tunda hanya setengah jam Gak rugi orang Gak ketemu kamu setengah jam Kita rugi Gak ketemu Tuhan setengah jam And when you practice The presence Hanya praktek latihan Hidup dalam hadiratnya Lama-lama hadiratnya Masuk ke jiwa Lama-lama Segala aib Di dalam hidupmu Akan kebongkar Dan kau bawa ke dia Meratap Ambil Tuhan Ambil semua yang membuat aku Mahlum Membuat aku jaim Membuat aku takut Di telanjangnya orang Aku takut dosaku Ketang ke basah Tapi aku mau berikan Ini beban bagi aku Ambil Tuhan Tuhan ambil Dan dia masuk hadiratnya Ketempat dimana kau Terbeban selamanya Baru kamu bisa nyanyilah Katakan Hadiratmu Tuhan Ku rasakan Kalau kamu gak pernah begini Jangan nyanyi itu Gak cocok Munafik Ketika Elizabeth mendengar Salam Maria Melonjak anak Di dalam rahimnya Dan Elizabeth pun penuh Dengan roh kudus Kasih gambar foto yang terakhir Saya akan close disini Ada foto kedua Yang di bagian bawah How do you feel Sebagai seorang ibu Melah hamil Sembilan bulan Tidak pernah disentuh pria Gak pernah melakukan seks Dia hamil dengan membuat reputasinya Tercemar Hamil di luar nikah Maria punya jiwa Dengan penuh roh kudus Karena roh kudus berkata Malaika berkata Kasihkan Allah turun atasmu The favor of God is upon you You are highly favored by God Maria You'll be the mother of Jesus The savior of the world Itu gak bisa Kalau roh kudus gak turun Dan dia lahirkan Bayi yang menciptakan Maria Yang menciptakan Maria Lahir lewat rahim dia Dan suatu hari Dipelukan yang sama Bayi itu mati Buat dosanya Maria Yang bangkit pada hari ketiga This is Christmas Kamu gak bisa terjemahin gambarnya ini You don't know Makanya gak ada orang Yang menang dari keluargamu Yang selamat Karena mereka gak pernah dengar kabar baik ini Sebab kamu maunya berbahasa roh sendiri Di kamarmu Di kunci Terep-terep Nyanyi keras-keras lima jam Tapi gak ada orang terjemah di keluargamu Pembantu gak dengar kabar baik Supir gak mendengar kabar baik Kamu hanya engkau dan Tuhan dan aku Itu bikin orang Kristen sangat eksklusif Tidak inklusif Because you have no impact Kamu gak ada dampak Yang bisa mendampaknya cuma roh kudus di kita Bukan gagah kita tapi roh Allah yang bekerja Christmas Is telling this is the gift For human life Bukan pohon itu Bukan kado-kado itu Tukar kado di restoran mahal Gak ada satu tetes kebenaran Dari injil kabar baik ini Nothing Kalau kita tukar-tukar kado sama pegawai Orang-orang miskin Kita bagi-bagiin kado Budget 50 ribu That's not love Tapi kalau kamu go all out Aku gak shopping tahun ini Aku gak belanja buat aku hari ini Aku kombong sama keluarga ku Aku gak kasih kamu apa-apa ya Tapi aku mau spend 10 juta Yang ada di rekeningku Persembahanku I will spend it to all employee Yang sudah setia kerja sama kita Tapi gak pernah punya apa-apa Untuk memberi apa-apa Supir, OB, security Tak beliin kemeja semua Tak beliin rok semua 500 ribuan, 400 ribuan Mereka gak kenal injil Tapi mereka ngerangalami kasih Kristus Because love Is an action Tentukan kebalam God bless you Tentukan kebalam Tentukan kebalam Tentukan kebalam Tentukan kebalam